Halo guys welcome ke Timo Channel kali ini kita akan review gelas tumbler dari Starbucks dan Excelso ya kali ini kita akan review yang pertama-tama itu yaitu gelas Starbucks dari Jepang ya ini Starbucks dari Jepang dia punya edisi khusus dari Jepang ya ini dari Jepangnya dan ini ada logo Starbucksnya ini adalah edisi khusus dari Jepang jika anda ingin beli produk ini bisa beli langsung di Jepang ya dan ini ada logonya Starbucks di bawah sini dan jika kita mau minum ini bisa dibuka di sini ya minum aja bahannya bagus sesuai dengan harganya tebal banget ya bahannya ya ini harganya terlebih enam ratus ribuan ya nih ini dia gelasnya special edition hanya ada di Jepang ya ini sangat nyaman untuk kita bawa berpergian ya sehari-hari dan yang ini belas Starbucks edisi ini bisa di Indonesia ya ini ada jual sekitar 400 ribuan harganya ini ada pesan serbaknya dan bahannya lebih tebal ya dibandingkan dengan lainnya dia udah terdapat strownya aja udah dapat strownya strownya ini dari plastik ini dia ya seperti ini bahannya oke dari lebih tebal ya diberikan yang lainnya jadi kalau yang murah-murah itu biarkan bahannya lebih tipis ya ini bagian bawahnya misalnya bawa cewek ya yang bunga bunga oke yang ketiga ini Starbucks edisi tahunan edisi SIO yang tahun ini SIO tikus ini keluar dia Starbucks gelasnya edisi SIO tikus ya sini ada tusan Starbucksnya dan bagian bawahnya teman juga ada lubang Starbucksnya ya ini kalau kita mau minum tinggal buka aja ininya Sionya tarik dan kita buat minum ya selesai tutup lagi untuk merefeelnya dia tinggal kita buka sini ya isi dia Oke ini dia ya SIO tikus jadi SIO ini tiap tahun akan keluar berbeda-beda ya ya Hai berbeda-beda Sionya Oke dan ini yang keempat glass tumbler dari Excel so ya jadi bentuknya ini mantik juga ya keren nggak beraturan beletnya dan sini ada mereknya Excel so ya jadi ini kelas ini udah sudah dapat dengan dengan pastronya yang dari stainless dan ini ada sikatnya juga ya sikatnya udah including udah dapat ya dari paketnya dia ini harganya setelah 300.000an ya ini dipakai sudah buka bahannya juga bagus ini tebal dan halus banget ya sesuai dengan harganya oke ini yang pertama ini yang edisi khusus dari Jepang ini hanya bisa ada di Jepang ya gelas Starbuck ini artisan Starbuck dan Jepang ini ada ciri khasnya gambar-gambar rumah-rumah Jepang dan bunga-bunganya dan sebelah bawahnya ini dia ada logo Starbuck ini penutupnya bahannya tebal ya bahannya tebal dan ditutupnya ini dia ada sealnya ya ada sealnya di atas sealnya jadi lebih rapat ya terus disini kalau kita mau minum disini dia bisa dibuka ya tuh ya sini ada lubangnya kalau kita minum yang panas-panas cocok banget ya jadi lebih ini pendinginnya yang kedua ini gelas Starbuck tumbler motifnya kembang-kembang ya sebelahnya ada logo Starbuck ini di print ya bukan stiker dan ini ada straw nya udah dapat straw yang berwarna pink dan kalau mau dibuka gelasnya ini seperti ini bahannya lebih tebal ya dibanding yang lainnya tebal banget kualitasnya yang bagus ya sesuai dengan harganya ini yang ketiga gelas Starbuck edisi khusus ya ini edisi tahunan ya dia siotikus nih siotikus yang edisi tahun ini selawanya itu ada logo apa Starbuck nya ya dan disini kalau kita ini ada siotik ambar tikusnya kalau kita mau minum tinggal buka aja sini ya dan minum ini juga ada logo Starbuck nya ini bisa dibuka ya bahannya lebih tebal jadi nah panasnya lebih bagus ya ini siotikus dan yang ini dari Excelso bentuknya aja bentuknya keren banget ya dia kayak bunglong gitu jadi goldnya ini ini berubah-ubah ya ini sebenarnya ada dua warna ini ada warna gold sama warna black ya dibawahnya ini polos ini sudah ada straw nya straw nya yang dari aluminium dan dapat sikat juga ya sikatnya sudah dapat dalam paketnya ini bisa dibuka dengan cara muter tuh ya bahannya bagus ya tebal banget ya oke guys demikian review dari kami Ronatec mengenai empat buah glass tumbler semoga informasi berguna dan bermanfaat semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar 4 glass ini ya oke sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati